Intro Oke sop guys, balik lagi bersama Yu-Gi-Oh! Recover Indonesia di seksion Gimana Kalau? Nah, dan kali ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya itu sudah diajukan sudah cukup lama Ya, kita baca terlebih dahulu disini Apa yang terjadi saat Yubel menyerang Amazone Sourcewoman Ataupun sebaliknya Tolong dianalisis om Yubel versus monster yang punya efek opponent takes all battle damage Amazone Sourcewoman versus Yubel Yubel Terror Incarnate versus Amazon Shortman Siapa yang kena damage? Nah, jadi karena banyak yang penasaran apa yang terjadi kalau dua monster ini bertarung dalam sebuah battle Sekarang kita lihat dulu efeknya si Amazone Sourcewoman Oke, secara attack Amazone Sourcewoman itu attacknya lebih tinggi daripada Yubel Karena Amazone Sourcewoman attacknya 1500 sedangkan Yubel itu attacknya cuma 0 coy Nah, Amazone Sourcewoman ini dia punya efek sebagai berikut Lawan terkena battle damage apapun yang akan kalian terima dari battle yang melibatkan kartu ini Jadi jika dia battle sama monster yang attacknya lebih tinggi lah Sebagai contoh, katakanlah Blue Eyes Ultimate Dragon ya aktor favorit kita Nanti yang terkena damage adalah si lawan atau pengguna si Blue Eyes Ultimate Dragon ini Jadi ketika dua monster ini diadu Yang menang itu Blue Eyes Ultimate Dragon memang Nanti si Shortwoman bakalan hancur Tapi yang terkena damage itu si pengguna Blue Eyes Ultimate Dragon coy Jadi efeknya gitu Kayak magic cylinder guys Jadi kalau dia terlibat dalam sebuah battle Yang terkena battle damage adalah lawan Bukan si pengguna Amazone Shortwoman ini Oke, pasti sudah jelas ya Sedangkan di sini kita bakalan membaca efeknya si Yubel ya Seperti yang kalian lihat attacknya itu cuma 0 Dan levelnya itu 10 guys Dan untuk manggil dia itu harus nge-tribute 2 monster otomatis Karena levelnya di atas 6 Banyak yang takut sama efeknya Yubel ini guys Oke, kita baca Kartu ini tidak bisa dihancurkan dalam battle ya Jadi ketika battle sama Shortwoman Dua-duanya sepertinya nggak bakalan hancur Karena Yubel nggak bisa ngancurin Shortwoman Lihat aja pada attacknya itu lebih rendah daripada Shortwoman Dan Yubel ini walaupun attacknya lebih rendah Dia nggak bisa hancur dalam battle ya Jadi ketika diadu mungkin dua-duanya nggak hancur Kalian tidak terkena battle damage Dalam battle yang melibatkan kartu ini Jadi ketika dia battle sama monster lain Walaupun attacknya 0 Dan dia diserang sama monster yang attacknya lebih gede Itu dia nggak bakalan terkena damage Tuh kan, nggak terkena battle damage Sebelum damage calculation Ketika kartu ini berada dalam attack position Diserang oleh monsternya lawan Tuh ketika dia diserang sama monsternya lawan Nanti lawan bakalan terkena damage Sejumlah Jumlah attack monster yang sedang Menyerang kartu ini men Tuh Jadi ketika si Yubel ini diserang Bukannya dia yang terkena damage Tapi malah lawan yang terkena damage Sejumlah Jumlah attack monster yang menyerang Tuh Jadi efeknya seperti magic cylinder juga ya Nah sekarang apa yang terjadi Kalau dua monster ini ya Amazonis Short Woman diadu sama si Yubel Oke Kita bakalan melihat apakah dua-duanya bakal terkena damage Atau gimana ya Kita bakal lihat aja langsung Karena banyak requestan dari kalian Oke kita mulai saja langsung pertandingannya Ronde pertama Yubel vs Amazonis Short Woman Oke guys Ini dia men Jadi Short Woman bakal diadu melawan Yubel Oke Kita bakalan melihat Siapa yang bakalan menang Siapa yang efeknya ngeresolve gitu ya Karena efeknya sama-sama mirip magic cylinder gitu Oke pertama gilirannya si Yubel ini ya Karena dia itu Pakai Yubel Dan untuk summon dia itu Butuh dua monster untuk di tribute Untuk normal summon Itu kelamaan Jadinya si Yubel ini Pakai Mystic Tomato disini guys Mystic Tomato ini ketika hancur dalam battle Dan dikirimkan ke graveyard Pemain bisa special summon Satu dark monster Dengan attack 1500 kebawah Dari dark secara langsung Nah karena Yubel ini adalah monster dark Makanya dia bisa di special summon Oleh efeknya Mystic Tomato ini Dan sekaligus Yubel itu attacknya 0 ya Jadinya bisa banget Di special summon Pakai efeknya Mystic Tomato Dan itu doang Di gilirannya si Yubel Berikutnya gilirannya short woman Dia bakalan ngeaktifin double summon Supaya giliran ini dia bisa Summon dua monster ya Normal summon dua monster Dia nge-summon short woman pertama Dan nge-summon short woman kedua Nah disini adalah Masuk ke battle phase Si short woman nyerang si Mystic Tomato Dan itu bakalan nge-trigger efeknya Si Mystic Tomato Karena dia dikirimkan ke graveyard Dan dihancurkan gitu ya Dan dia bisa special summon Yubel secara langsung coy Dari deck men Ya karena attacknya 0 Gak peduli level berapa Tapi karena yang diputuhkan oleh Mystic Tomato Untuk men-special summon Untuk monster 1500 kebawah Attacknya dan juga Dark monster ya Yubel termasuk Dalam kriteria tersebut Selanjutnya Ini dia yang sudah Kita tunggu-tunggu guys Amazone short woman Melancarkan serangan Kepada Yubel ya Jadi emang yang harus nyerang Itu si short woman guys Kalau yang nyerang Yubel Nanti efeknya gak bakalan ngeresol Karena disini Tertera efeknya Yubel Itu ketika dia diserang Bukan ketika dia menyerang ya Efek aktifnya Sehingga saya bikin Short woman yang menyerang Yubel Dan Siapa yang bakal terkena damage Oke efeknya Yubel aktif Trot Oh Oh gak bisa hancur Oke yang menang Yubel men Luar biasa sekali ya Kenapa bisa coba Mari kita bahas sekarang ini Nah Pemenangnya itu Yubel Kenapa begitu Jadi secara kronologis Short woman Melancarkan serangan Motabene attacknya lebih gede Daripada Yubel Nah Yubel disini Kena serang Nah ketika Saat detik-detik Sebelum damage calculation Si Yubel ini Mengaktifkan efeknya guys Jadi pada detik-detik Serangannya si Amazone short woman Ini mengenai Yubel Yubel tuh mengaktifkan efeknya Yaitu Ketika Yubel Dalam attack position Kemudian diserang Oleh monster lawan Nanti lawan bakal terkena damage Sebesar jumlah attack monster Yang menyerang si Yubel ini ya Jadi short woman ini Attacknya kan 1500 Nah 1500 ini Bakal ditimpakan kepada Life points lawan Jadi lawan bakal terkena Life points damage Nah disini short woman Gak bisa berkutip Dan dia gak bisa Ngeaktifin efeknya Yang seolah-olah mirip Magic Cylinder itu Karena damage yang diberikan Oleh Yubel Kepada si short woman ini Itu tergolong sebagai Effect damage Bukan battle damage ya Karena battle damage itu Selalu terjadi Pada saat damage calculation Sedangkan efeknya Yubel ini Diaktifkan sebelum Damage calculation Jadi hal itu Tergolong sebagai Effect damage Sehingga si Amazon short woman ini Dia gak bisa berkutip Apa-apa Dia gak bisa Ngebaliin damage tersebut Kepada lawan Ya karena Dia cuma ngebaliin Battle damage doang Sedangkan yang terjadi Itu adalah effect damage Nah setelah terjadi Effect damage tersebut Ya kita lanjut Pada proses berikutnya Masuk ke damage calculation Dan ketika secara natural Amazon short woman ini Memberikan battle damage Kepada Yubel Tapi Yubel Punya efek proteksi lainnya Yaitu Dia tidak terkena Battle damage Dari battle yang Melibatkan kartu ini Jadi percuma saja Mau si Yubel ini Diserang pake Attack 1500 Atau diserang pake Blue Eyes Ultimate Dragon Sekaligus Yang attacknya lebih tinggi Yubel gak bakalan Terkena damage Yaitulah sebabnya Disini Yubel adalah Pemenangnya Dia yang berhasil Memberikan damage Kepada lawan Jadi bagi kalian Yang baru tau Si Yubel ini Jangan serang dia Pake monster yang Attacknya luar biasa tinggi Karena nanti dia Bisa bertindak Seperti seolah-olah Dia adalah magic cylinder Yang terkena damage Bukan si Yubel ini Tapi malah Pemain yang menyerang Monster ini Yubel itu punya Tiga versi Versi pertama adalah Yubel yang ini Kemudian Yubel yang kedua Atau second formnya Perubahan keduanya adalah Yubel Terror Incarnate Kurang lebih Effect damage nya itu sama Seperti Yubel Dia inflict damage Kepada lawan Ketika dia diserang oleh lawan Tepatnya sebelum damage calculation Pokoknya sama Tapi yang berbeda itu adalah Yang third formnya Yaitu Yubel Di ultimate nightmare Jadi kartu ini Efek ngasih damage Kepada lawannya itu Bisa diaktifkan Ketika dia sedang nyerang Gak cuma ketika diserang doang ya Ketika sedang terjadi battle Yang melibatkan kartu ini Lawan bakal terkena damage Sejumlah Attack monster yang Sedang dibattle oleh Yubel ini Nah sekarang kita bakalan melihat Apa yang terjadi Ketika si ultimate nightmare ini Diadu sama si Southwoman Tapi dalam perspektif Si ultimate nightmare ini Yang menyerang Bukan dalam kondisi diserang ya Kita lihat dari perspektifnya Si Yubel saja guys Lawan itu Ngesummon Southwoman Dan kemudian Ini gilidahnya Yubel Awal-awal dia ngeaktifin Dragonic diagram Ini efeknya lumayan keren Yaitu dia bisa Ngancurin satu kartu Di tangan Ataupun yang ada di field Dia ngancurin Yubel Yang ada di tangan guys Nah gitu guys Kemudian setelah Diancurin Pemain bisa nambahin Satu kartu True Draco Ataupun True King Darida ke tangan Dan pemain baru saja Menambahkan Ini dia dynamite Night Oke Jadi ini cuma saya gunain Buat ngancurin si Yubel doang Karena Supaya kita bisa Membuat Yubel Bertransformasi Menjadi second formnya Kita harus menghancurkan Dia terlebih dahulu Lewat efek kartu Dan saya baru saja Menghancurkan Yubel Saya sendiri Sehingga dia hancur Dan dia bakal Ngetrigger efeknya sendiri guys Yaitu Ngespecial summon Yubel second form Ini dia Terror Incarnate Sosok keduanya Yubel Efeknya kurang lebih sama sih Sama Yubel ini Efek damage nya Dan kemudian Oh diganti lagi guys Dragonic Diagram nya Karena Dragonic Diagram Cuma bisa diaktifkan Tiap kartunya itu Once per turn Jadi kita ganti Kartu baru Biar bisa diaktifkan lagi Gitu efeknya Tuh Saya hancurin lagi Yubel Biar dia bisa Bertransformasi lagi coy Dan Nambahin satu Monster True Draco Kemudian Special Summon Nah ini dia Efeknya Terror Incarnate Bakal ngespecial summon Wujud terakhirnya Yubel guys Yubel The Ultimate Nightmare Dan kali ini kita bakal lihat Siapa yang akan menang Battle antara dua monster ini Oke Jadi The Ultimate Nightmare ini Efeknya bisa ngetrigger Ketika dia nyerang juga Ketika dia terinvolve Dalam suatu battle Oke kita lihat Tuh Siapa yang menang Oke efeknya aktif Dan ini dia Tuh Ngasih damage guys Dia ngasih efek damage Cuma terjadi efek damage nya itu Di akhir damage tab Jadi hitung-hitungan dulu Awalnya ya Dan percuma Walaupun hitung-hitungan Dia gak bakal terkena damage Karena efeknya itu sama Seperti Yubel Yang sebelum-sebelumnya Yaitu dia kebal terhadap Battle damage Dan pada saat Akhir damage tab Kartu ini Bisa nginflik damage Kepada lawan Sejumlah attack monster Yang sedang di battle nya Milik lawan itu Dan gak cuma itu guys Dia juga bisa ngancurin monster Yang baru saja di battle tersebut guys Oke itu dia Hasil pertandingan Antara Yubel Melawan Amazona Southwoman Kita bisa menyimpulkan Sendiri siapa sih Yang lebih kuat disini Oke tapi semuanya itu Ada plus minusnya Sendirilah Kalau si Yubel ini Ngasihnya Efek damage Terus si Amazona Southwoman ini Ngasihnya Battle damage Jadi tolong Dibedakan hal itu Karena itu penting guys Dalam permainan Kita harus membedakan Hal-hal seperti itu Kita harus paham Mana yang battle damage Mana yang efek damage Sehingga ketika kita main Kita jadi gak salah langkah Gitu ya Oke sekian dari Yuga Recovery Indonesia Pada section Gimana kalau Oke jika kalian punya Unek-unek lainnya Silahkan aja tuangkan Di kolom komentar Nanti saya bakal Mengangkat kasus tersebut Oke Sekian dari Yuga Recovery Indonesia Jangan lupa like Comment share video ini Dan subscribe channel Yuga Recovery Indonesia Sampai berjumpa kembali Dan I end my turn